Silahkan Bu Grisna Baik, terima kasih Pak Jarod Selamat malam Bapak Ibu semuanya Hari yang terakhir saya mengajar untuk parenting Atau happy parenting Dan tentu ingat dari pertama saya mengajarkan Sebetulnya runtut Dari bagaimana yang pertama itu kita membangun relasi Yang baik, relationship and relationship Dan juga relasi yang kadang-kadang Ini loh yang buruk itu seperti ini Kemudian saya mengajarkan bagaimana kita bisa memahami Emosi anak kita Karena emosi anak kan berbeda dengan orang tua Bagaimana kita bisa untuk klik dengan mereka Supaya tetap membangun hubungan yang harmonis Makanya setelah relationship Kemudian emosi, kemudian komunikasi Komunikasi harmonis itu menjadi kunci untuk Di dalam membangun hubungan dengan anak-anak kita Setelah itu bagaimana kita bisa memahami Tentang masa seksualitas anak kita Perkembangan di masa transisi Dan pada hari ini juga ada rentetannya Di masa anak-anak sudah tentang pola asos Sekarang kita masuk di remaja para remaja Semakin dua tiga minggu ini Kita lebih kepada bagaimana memahami Pergaulan anak kita Pergaulan yang buruk dan yang baik itu seperti apa Jangan sampai kita mendidik puluhan tahun Belasan tahun sudah betul-betul benar Artinya betul-betul dengan upaya yang kita belajar Sesempurna mungkin, sebaik mungkin Sebagai orang tua menanamkan keimanan Menanamkan hubungan yang baik Menanamkan bagaimana untuk etika, moral Tetapi ketika tumbuh kembang di remaja Dirusak oleh teman-temannya Itu bisa juga terjadi Tetapi sebenarnya dasarnya adalah Dari hubungan kita dulu Kalau hubungan kita beres Kemarin ingat ya ketika kita Masa transisi itu bisa berhasil Bisa berjalan nyaman Ketika di dalam Relasi sejak kecil itu juga bagus Pola asli yang diberikan benar Penerimaan juga bagus Itu akan mendorong Melalui masa transisi atau remaja Pera remaja dengan aman Nah ini tentang pergaulan Pergaulan itu nanti baik Dan tidak tadi tips-tipsnya Pak Jarot Itu luar biasa gitu ya Jadi anak-anak itu ketika Membangun pertemanan dengan temannya Ya itulah mereka Itulah anak-anak itu ya itu Teman mereka itu ya mereka itu Makanya jangan dilarang-larang Dilarang juga boleh Tapi juga harus didorong Untuk punya sebuah komunal yang baru Komunitas yang baru Ya untuk berkembang Untuk kita mengenal Siapa teman anak kita Ya termasuk bapak ibunya Alamatnya di mana Kalau anak kami Dinda itu Paling senang itu punya teman-teman Yang ini rumah jadi base campnya Untuk dari pagi sampai malam Ribut terus mereka Wah bercanda ceria Sedang SMP Ada yang namanya Naomi Selin Namanya Audrey Aurel gitu ya Sampai saya kenal Oh ini rumahnya disini Kadang-kadang udah malam kan Udah gak usah naik grab Yuk kita antar aja Jadi saya tahu Oh ini di Banjarwijaya Oh ini di Celdok gitu ya Oh ini di Modern Land ya Kemudian kadang-kadang Mama Papa mereka justru Mengantarin ke kita setiap Sabtu Ada yang namanya temannya Naomi Itu setiap Sabtu dianterin Titip ya Karena mereka hamba-hamba Tuhan Yang juga aktif Ya harus banyak pelayanan Sehingga keluarga kami Tempat menitipan gitu ya Tapi betul kata Pak Jarot tadi Kami senang Dan itu menjadikan sebuah Sarang atau base camp gitu ya Wadahnya untuk mereka Bercanda burau Kita kasih makanan Mau pengen apa enggak kok Tanto Ada yang pengen pesan sendiri Sebelak Ada yang pengen sendiri Pizza Tapi kami tetap menyediakan Misalnya capcai Ini ada telur dadar Dan mereka ya Yang mau-mau Yang enggak Mau pesan sendiri Ya enggak masalah Jadi membuat Homie ya Keluarga itu juga Welcome dengan teman-temannya Dan anak-anak jadi senang Anak kami Dinda Paling senang ketika Kami juga sangat welcome Dengan teman-temannya Nah ini penting loh Pak Ibu Jangan sampai kita Merasa teman itu Orang asing Teman anak kita itu Enggak penting gitu ya Kadang saya tanya Hei Audrey Kakakmu enggak pernah kelihatan Iya skripsi Tante Kan di Udayana Bali Oh iya ya di Udayana Iya Ambil kedokteran Ya iya Sekarang skripsi Jadi jarang pulang Oh pantesan gitu ya Kemudian anak saya yang pertama itu juga Ketua pemuda di gereja Ini tadi sudah pamit Nah ini kan besok libur Jadi aku mau rapat ini Mau ada kunjungan ke desa yang pelosok Dengan komisi yang lainnya gitu ya Oh boleh-boleh Sekarang kalau aku ketuanya Apa namanya Rapatnya Kadang di Cafe gitu ya Kadang sambil ngofi Aku yang membayarin Karena dia udah kerja gitu ya Jadi Aku mencari sesuatu yang berbeda Dan Semakin mereka senang gitu ya Pertemanannya semakin banyak Nanti ya mah Tanggal 7 ya Tanggal 6-7 Minggu depan itu Rumah kita dipakai untuk Kebersamaan Karena ada calon pendeta yang Datang kemudian Kita manfaatin mah gitu Monggo silahkan gitu ya Jadi itu bagian dari tugas orang tua Untuk mengerti siapa teman-teman anak kita Karena Nanti kata Pak Terut Ya itulah mereka Kita harus mengerti Mengenal supaya memang Menjadi pertumbuhan yang sehat Jadi nanti perjaulannya juga sehat Ada Gak tahu Waktu sesi apa ya Saya menjelaskan Ada dua anak Kakak beradik Kayaknya tentang relationship ya Waktu itu di awal-awal Yang kakaknya menjadi Pemabuk Dia menjadi Perokok Dia kemudian Akhirnya Di penjara Karena teman-temannya ya Model-modelnya Kayak gitu Nanti kalau Pak Terut Di tipsnya mengatakan Teman maling Ya akan jadi maling Gitu ya Ini kakaknya Si A itu Temannya perokok Pemabuk Gitu ya Minum-minuman gitu ya Tetapi adiknya berbeda Dia adik yang pergaulannya bagus Dia gak pernah menyalahkan orang tuanya Orang tuanya kan otoriter waktu itu Ya Apapun lah asal ya Saya jelasin Orang tuanya otoriter Kakak beradik beda sekali Kakaknya mengatakan Ini gara-gara papaku terlalu keras Dede aku Aku gak suka Aku bebas aja Tak lawan Aku bergaul dengan orang-orang yang juga bebas Yang liar Jadilah ujung-ujungnya di penjara Tetapi yang adiknya Ini berkat papaku Berkat papaku Aku gak boleh Main-main waktu kecil Aku suruh belajar terus Aku suruh cuci piring Aku gak boleh tidur-tiduran Aku didisiplin dengan keras Dan aku bergaul dengan teman-teman Juga yang tekun Belajar Akhirnya berkat didikan yang seperti itu Berkat dia bergaul Dengan teman-teman yang Menerima Yang menghormati orang tua Yang mau belajar Dia pun sukses Menjadi Pengusaha yang luar biasa Jadi Dengan siapa dia Berteman Itu nanti menentukan Masa depan Anak-anak kita Orang tua Jangan lengah Ketika Anak-anak kita bergaul Kita harus tahu Waktu itu juga Dia bertanya Boleh gak bu kita itu melarang Ketika Ketika itu memang negatif Kita dalam bentuknya Nanti apakah Kamu gak Akan Menjadi seperti ini Ini temanmu seperti ini loh A, B, C, D Yang negatif disebutkan Biar anak kita juga mikir Nanti kamu bisa ketularan Soalnya Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Oke Kita akan buka Slap ya Materinya Materi powerpointnya Di dalam Pergaulan yang baik Dan pergaulan yang buruk Dalam diri anak Selain itu juga Pengaruh dari kita Ada Ketika anak kepahitan Bisa lari ke pergaulan Yang gak bagus Itu juga bisa Dari teman-temannya Ya Jadi anak-anak kita itu Bergaul dengan Banyak orang Banyak teman Yang sikapnya juga Macem-macem Ada yang Baik Ada yang buruk Gitu ya Dalam kehidupan Sehari-hari Kemarin saya memberikan Sebuah materi Tentang Teguran itu Mendatangkan Kebaikan Jadi orang juga harus Belajar Kepada orang-orang Yang sukses Supaya dia punya Daya juang Dia punya Sikap optimis Dia punya Apa ya Never give up Jiwa untuk Pantang menyerah Tetapi juga Harus belajar Dari teman-teman Yang mungkin Pernah gagal Yang tidak berhasil Supaya bisa Berempati Ngerasain Kesedihan Kedagalannya Tahu Kenapa Kok gagal Artinya Baik orang sukses Maupun orang Yang gagal Itu sama-sama Pasti Mendapat sebuah Teguran Orang sukses Sudah ditegur Orang gagal Apalagi Pasti sudah ditegur Ya Itu Membuat Semakin Dewasa Ketika kita Bergaul Baik dengan orang Yang memang Sukses Maupun orang Yang Sebetulnya Tidak berhasil Kita pun Bisa belajar Tetapi Kalau yang buruk Kan orang baik Juga banyak Yang tidak berhasil Sehingga Dia menangis Dia kemudian Mencari Kekuatan Dari Tuhan Berdoa Berusaha Belajar lagi Ada baiknya Kita juga Belajar dari orang-orang Yang tidak selalu Sukses Tetapi Kalau yang buruk Ini yang gak boleh Kalau pergaulan Yang buruk Masa kita Belajar yang buruk Yang ujung-ujungnya Hanya akan Menyesatkan Dan menghancurkan Bahkan masa depannya Akan curam Anak-anak kita Nah ini kita Sebagai orang tua Harus memberikan Pengertian-pengertian Yang tepat Dan ketika kita Memberikan pengertian Memberikan nasihat Itu tergantung Bagaimana ikatan hati kita Dengan anak-anak kita Ya Kalau kedekatan Kita baik Emosi kita baik Dengan anak-anak kita Ada keharmonisan Tentu Apa yang kita Sarankan Itu akan mereka dengar Sekali lagi Dalam kehidupan Anak-anak kita Ada teman yang baik Ada teman yang buruk Kita akan buka lagi Next berikutnya Apa itu teman yang baik Untuk anak-anak kita Dan juga Apa itu yang buruk Teman yang baik dulu Ya Jadi anak-anak kita Harus dipahami Atau harus Diberikan Pemahaman Dikasih pengertian Bahwa teman baik Adalah teman yang Memberikan pengaruh yang baik Ya Bersamanya Anak kita Semakin rajin sekolah Makin giat Belajar Menghormati guru Itu kan juga bagian Dari relasi Anak-anak kita Di usia-usia Pra remaja Remaja Sehingga Menjadikan anak kita Berhasil Dalam menggapai Cita-cita Semakin cepat Menggapai cita-cita Karena kalau Pergaulannya buruk Nanti bisa gak naik kelas Makin lama dong Gak Menggapai cita-citanya Untuk menggapai Kalau Tinggal di kelas Tinggal di kelas lagi Atau mungkin drop out Makanya teman yang baik Yang semakin membuat Dia bisa tahu Tanggung jawabnya Dan semakin Cepat untuk Mewujudkan cita-cita Yang mulianya Kalau teman yang buruk Makanya Kalau kita lihat Teman-temannya Pada bisa apa nih Teman-teman anak kita Dinda dia pintar gak Dia pintar banget Aku kalah Dalam bidang Mata pelajaran ini Kita kan selalu Atas bawah Dengan dia Kalau gak dia Aku rekening satu Kalau gak dia Yang rekening dua Gentian terus Kita lihat juga Teman-teman yang lainnya Terus kalau di kamar Banyak yang kita bicarain Tentang Hobi ini Hobi itu Nanti selera ini Film ini Film itu Fokus kok Oh ya Berarti dengan Bertanya kita mengerti Kualitas teman-anak kita Next berikutnya Teman buruk Atau teman yang tidak baik Teman yang tidak baik Itu kalau di dalam Kehidupan anak-anak kita Adalah teman yang memberi Pengaruh buruk Pada anak kita Mungkin Mungkin dia asik Enak diajak Ngobrol Gitu ya Kayaknya Wah Jadi gaul Anak-anak kita Tapi dia bisa Mengajak untuk Hal-hal yang Negatif Bisa nonton film porno Bergaulan bebas Hari gini Kamu gak punya pacar Hari gini Kamu kok gak Boleh dating Berdua Punah lu Misalnya Digituin gitu ya Kamu takut amat Untuk pergi dari rumah Takut amat Boong sama orang tua Jadi Sepertinya Baik Memujuk-mujuk Tapi bisa Hal yang negatif Mempengaruhi Anak kita Untuk segera Pacaran Misalnya ya Mempengaruhi Anak kita Untuk kemudian Males belajar Gampang lah Ulang kayak gitu Bapak itu mah Gak pernah diporeksi Kalau kita ulangan Misalnya Mujuk-mujuk Yang jelek-jelek Akhirnya Membuat Masa depan Anak kita Bisa Hancur Jadi orang tua Juga mengerti Kok dia kalau bergaul Dengan Si A Pulang-pulang Sudah malam Gak mandi Langsung tidur Besok ulangan Lupa Kadang Omongannya Kok jadi gak bagus Kok jadi Cepat marah-marah Gak menghormati Kita sebagai orang tua Gara-gara berteman Dengan dia Apa ya Kok mulai bohong-bohong Minta duit Juga lebih banyak Kita harus mengenal Siapa teman Anak kita Karena itulah mereka Itulah jiwa mereka Jiwa anak-anak kita Hampir sama dengan Jiwa teman-teman kita Teman-teman anak kita Makanya perlu kita Mengenal Mengenal siapa anak kita Dan memahami siapa Anak kita Oke Next berikutnya Ketika berbicara masalah Teman yang baik Dan teman yang buruk Pasti itu kaitannya Dengan karakter Karakter yang baik Itu pastikan ada Ya Kebaikan Kemurahan hati Sopan santun Tanggung jawab Menghargai Kemudian toleransi Saling menolong Itu karakter-karakter yang bagus Kalau karakter-karakter yang buruk Yang iri Dengki Suka bohong Suka berkelahi Pemalas Sombong Itu karakter-karakter yang tidak baik Ya Pasti anak-anak kita Kalau sudah kita sering nasihati Dari kecil Kok itu Sepertinya sombong Jangan menjadi seperti itu Ya Dia akan mengerti Kok itu anaknya Ngomongannya Jorok ya Mama dengarnya Aja kok geli ya Ini anak mama Gak boleh ngomong gitu ya Ya Itu gak boleh Gak boleh di contoh Misalnya ngomong Bego Atau Ngoblok Anak-anak kadang Kalau Apalagi Anak SMP-SFU Kadang remaja Aduh teriaknya Ya basah-basah gaul Gitu ya Itu Kita bisa Ketika mendengar hal itu Kesempatan untuk Menasihati Dan menjelaskan Ngomongnya kayak gitu Itu bagus gak itu Ya Sopan apa enggak Gitu ya Karena karakter itu Musuhnya Kalau karakter busuk Ya Orang-orang yang memang Justru Mendatangkan keuntungan yang baik Ya Jadi orang yang berkarakter Buruk Itu musuh Musuh buat orang-orang yang berkarakter baik Musuh yang busuk Orang akan dihindari Ya Makanya jangan sampai berkarakter buruk Karena teman-temannya juga Gak akan Baik Gitu ya Oke Sekali lagi Pertemanan Pertolongan yang baik Itu berbicara masalah karakter Dan karakter itu adalah Fondasi dari Kepribadian Atau perilaku seseorang Fondasi itu Dasar Ya Dasar Basicnya Kalau kita orang tua sudah menanamkan Hal-hal yang baik Membicara peladan Doa Kemudian ada Kebisamaan Ada pengertian Tentu Fondasi itu Enggak mudah Untuk goyah Asal waktu kita ada Buat anak Dan selalu mengisi Dengan nilai-nilai Yang memang Bermanfaat positif Karakter juga Sekumpulan sikap Yang membedakan Orang yang satu Dan yang lainnya Misalnya Waduh Kalau Pak Dia ngomong dengan Pak Jarod Lucu Apa adanya Pokoknya kita Gampang Nerimanya Karena pengajarannya Memang tipikanya Karakternya Sanguin Pengembira Apa aja bisa jadi Cerita Ceritanya banyak Kemudian Waduh Kalau sama dia Dia orangnya Pemarah Hati-hati Pasti marahnya Sudah berkali-kali Hati-hati loh Dengan dia Dia tuh membohong loh Berarti bohongnya Gak cuma sekali Kalau sudah Orang banyak Mengatakan seperti itu Dia pelit loh Waduh Kalau meminta Kedua bantuan Susah banget Boro-boro Dikasih Nanti dia pura-pura Kagak denger Pura-pura Lupa Itu juga Pasti sudah Berkali-kali Dan ke anak-anak Kita juga begitu Kalau misalnya Ada yang toksik Toksik di antara remaja Toksik parenting Toksik anak Kadang-kadang kan Memanipulasi Membohongi Memanfaatkan Kadang-kadang Ya Pura-pura sakit Pura-pura ini Padahal untuk Kementingan sendiri Untuk menguntungkan Dianya sendiri Itu kan toksik Kita bisa Terus Mengingatkan Pilihlah Teman-teman yang membangun Itu yang berkarakter baik Karena karakter juga Sikap-sikap Khusus yang dibangun Dalam kehidupan Seorang Tanpa mudah Dipengaruhi oleh Situasi yang ada Jadi kalau memang Dasarnya ramah Situasi genting Apapun yang Kadang-kadang nyebelin Dia tetap bisa Ramah Dia tetap bisa Rendah hati Dia tidak terpanteng Tidak sudah Digoyakan oleh Situasi yang ada Ya Oke Next berikutnya Ya Kalau berbicara masalah Memilih teman yang Membangun Atau karakter yang buruk Karakter yang baik Pergaulan yang buruk Pergaulan yang baik Dalam diri anak kita Pasti sudah berbicara Masalah Attitude Sikap hidup Yaitu Perasaan batin Yang diekspresikan Dalam berlaku Makanya Kalau ada teman-teman Tidak benar Kita bisa Kok dia seperti itu Waduh Itu bahaya tuh Untuk kalau kamu Bergaul dengan dia Kemarin ada kasus Katanya di sekolahan Ya misalnya gitu Boleh diceritain Kayak apa sih Sampai katanya Diskurs sebulan Oh iya Dia bohong tuh Ternyata Di HPnya Ketahuan Bahwa Gambar-gambar Pornografi Misalnya Oh dia pernah Membolos Ternyata pacaran Dan sekarang Waduh Kebablasan Ya ketahuan Dia tuh Ternyata Hamil Misalnya Sehingga ya harus Malah satu semester Dan bahkan Dikeluarkan Jadi kita bisa Bertanya Oh lah Pantas ya Sikapnya kayak gitu Ya Kadang ala arutan Merasa paling cantik Merasa paling berdaya Paling kaya Itu ya Di sekolahan Misalnya Ya Itu kan bagian dari kita Bertanya ke anak kita Kok dia sikapnya kayak gitu Kamu bergaul dengan dia Apa tidak Enggak 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 terlalu ini Enggak terlalu dekat Kalau dia enggak nanya Gue juga kak Enggak mau bicara dengan dia Karena bahaya mah Misalnya Oh iya Jadi teman yang baik Atau musuh yang busuk Itu bagian dari Attitude kita Karakter kita Lebih jujur Dan konsisten Daripada kata-kata Jadi Kalau orang Mau menjelaskan Apapun Sebetulnya Tanpa banyak kata Kita sudah bisa Menilai Orang itu Tanpa banyak Misalnya Saya tidak usah Banyak mengumbar Siapa saya Orang kalau sudah Satu Dua Tiga Empat Kali Mengerti Ya akan tahu Misalnya Jangan undang Nukisnya deh Dia suka terlambat Tanya Pasti terlambatnya Enggak cuman sekali Termasuk teman-teman Anak-anak kita Mungkin banyak yang Seringkali terlambat Bolos Pasti itu Enggak cuman sekali Dan itu Kalau berteman dekat Anak-anak kita Bisa ngikutin Seenaknya Suatu yang menarik Atau menjauhkan orang Kalau karakter baik Pergaulannya Juga akan baik Itu pasti akan Menjadi daya tarik Tersendiri Untuk orang-orang Yang baik Tapi kalau yang buruk Ya kelompotannya Orang buruk Ya menarik Wah sini Kita koko dulu Enggak usah ikut Mata pelajaran Sekali deh Kita ngopi dulu Dulu Sabtu saya SMA Ada itu yang kadang-kadang Di pelajaran tertentu Tadi pagi masuk nih Begitu nanti jam 10 Enggak kelihatan Ntar mau pulang sekolah Muncul lagi Orang-orang satu kelas Sudah pada hafal Aduh Gurunya kan gak tau Gurunya kan tau Dia gak dateng Kalau dia gak ada Yang di jam-jam tertentu Padahal tadi ada Betul-betul Akhirnya juga gak naik kelas Kelamaan-kelamaan kan juga Karakternya seperti itu Hasilnya juga gak bagus Dalam nilai pelajaran Makanya kadang-kalap Orang-orang teman yang bergaul Atau sikap yang baik Dan buruk itu Menjadi Pembicaraan Kalau yang baik Juga akan dicari terus Menjadi pembicaraan masa kini Menjadi profit Keuntungan Menjadi modal Untuk di masa depan Tetapi kalau Yang bergaulannya buruk Orang juga hati-hati Bahkan sekarang Kalau mau Menerima pekerjaan Sudah lihat aja IG-nya Kayak apa IG-nya itu Menggambarkan Seperti apa Next berikutnya Pastikan kita hadir Di dalam diri anak-anak kita Di masa-masa krusial ini Bapak Ibu Di masa kanak-kanak Masa pra-remaja Masa remaja Karena ini sangat penting Ini pernah kita waktu itu Singgung di awal Hal-hal yang mempengaruhi Sikap Hidup anak-anak kita Atau kita sendiri Adalah lingkungan Kemudian pengalaman Bisakah berubah Bisa Pak Jalat waktu itu Mengatakan Sangat bisa Yang tidak bisa berubah Cuma Tuhan Termasuk ketika mengalami Pengalaman yang dasyat Karakter itu Bisa berubah Dengan peristiwa-peristiwa Yang luar biasa Dengan siapa dia hidup Lingkungan yang mengubahnya Dengan pola pendidikan Walaupun itu Tidak mudah berubah Tetapi bisa Next berikutnya Pergaulan yang positif Versus pergaulan yang negatif Kalau anak-anak kita Bergaul yang baik Maupun yang buruk Kita harus menanamkan Pengertian bahwa Kalau yang baik Itu pasti tindakannya Teman-teman kamu juga baik Dan kamu akan terbawa Ke hal yang baik juga Tindakannya itu positif Saling percaya Saling mendukung Eh besok kita Ulangan Tidak usah main-main dulu deh Besok kita selesai ulangan Yuk kita Baru jalan-jalan Tapi sekarang jangan dulu Besok akan ujian Besok akan tes Kita biar belajar dulu Saling mendukung Kemudian kooperatif Ada kerjasama Oke deh Berarti kita tidak futsal dulu ya Dua minggu ini Untuk ujian Ya nanti setelah ujian Kita pikirkan lagi Jadwal futsalnya Mereka juga terbuka Satu sama lain Tidak menahan informasi Tidak ada yang disembunyi-sembunyi Tidak ada yang kemudian Mau persaingan yang Siput sana Siput sini Mereka performanya baik Tetapi kalau pergaulan yang negatif Yang buruk Tentu mereka akan defensif Akan tertutup Akan menahan informasi Tidak terbuka Tidak mau diajak kerjasama Sudah kelihatan lah Orang-orangnya Termasuk ini Performanya menurun Dan termasuk hal-hal yang Kemudian Ada seks bebas Yang saya jelaskan ya Seks bebas Pornografi Merokok Tidak mencintai tubuhnya sendiri Bagian dari Tidak menghormati diri sendiri Bagaimana bisa menghormati Orang lain Bagaimana bisa menghargai Sebuah pertemanan Yang baik Pertemanan yang membangun Yang mendidik Kalau untuk menghargai Tubuhnya sendiri saja Tidak bisa Berikutnya Maka kita sebagai orang tua Harus melatih Anak-anak kita Di masa Remaja Pra-remaja ini Untuk menuliskan Cita-cita Ini materi yang saya ambil Ketika mendidik Anak-anak SMP Dan SMP Kamu punya Tita-cita apa Minimal Nanti akan Ketika sudah dilatih Seperti itu Akan tersimpan Di memorinya Dia akan mewujudkan Kalau meleset-meleset Ya sedikit lah Karena kita sudah melatih Next berikutnya Menuliskan Tita-tita Misalnya Coba ditanya Dari sekarang Anak-anak kita Kamu nanti Pengen pekerjanya apa Lulus masuk Fakultas apa Berarti kalau mau Kedokteran Berarti SMA-nya Harus IPA Gitu ya Kalau mau teknik Gitu ya Juga harus IPA Misalnya Untuk nanti mau ITB Misalnya Atau di Fakultas-fakultas Yang memang Pengen yang hafalan Berarti nanti Maksudnya IBS Mau hukum Mau fakultas sosiologi Ekonomi Gitu ya Itu sudah Sudah mulai Kita arahkan Dan kita ajak Mereka melihat Nilai-nilainya Bagusnya Dimana kamu Yang kamu suka Ya Mata pelajaran apa Kalau diindah ini Dulu selalu rangking Semuanya bisa Ya Ikut Olimpiad Untuk IPA Matematika Tapi Dia ternyata Aku tetap senang IPS Aku bisa Tapi lama Aku tuh harus yakin dulu Kalau mikir matematika IPA Bisa Tapi agak lama Tapi kalau untuk yang hafalan Aku senang Dan tidak lama Berarti Dia Pasiennya di IPS Ya Malaupun IPA juga bisa Dan Makanya maksud Di Baku Tazukung Di Pajajaran Terjukur Tanpa tes Gratis Karena Peristasi Dia Oke Kita tanyakan juga Misalnya Namanya Anak-anak Kadang-kadang Kalau kita berpikir Yang mulia Ngapain Mikirin Yang duniawi Pekerjaan rumah Tapi Namanya Anak-anak Kita juga Latih Untuk Dia punya cita-cita Rumah seperti apa Yang kamu inginkan Kendaraan Seperti apa Kamu ingin Berapa mobil Besoknya Kalau sudah gede Satu atau dua Kata-kata Apa yang kamu ingin Dengarkan Kalau kamu berhasil Kalau saya mendidik Anak-anak Di SMP SMP Kamu Pengennya apa Kebanyakan dari mereka Ketika menulis Aku pengen Mama atau Papa Mengatakan Aku bangga Punya anak kamu Mama bersyukur Punya anak kamu Papa bersyukur Punya anak kamu Mama bersyukur Melahirkan kamu Beberapa anak Banyakan mengatakan Seperti itu Artinya begini Bapak-Ibu Yuk kita Jangan pelit-pelit Untuk memperkatakan itu Ternyata itu Harapan anak kita Anak kita akan nyaman Akan merasa tenang Ketika kita Memeluk Atau merangkul Atau memegang Kepalanya Pundaknya Aduh Mama bersyukur Punya anak kamu Sekarang sudah mau gadis Sekarang sudah SMA Sudah SMP Sudah kelihatan cantiknya Termasuk ketika kemarin Dalam perkembangan seksualitas Dia mulai tertarik Lawan jenis Ketika SMA Ketika SMP Bagaimana Kamu sudah ada yang Naksir Cantik ini Sudah ada yang senang Belum Atau kamu sendiri Ada yang tertarik Dengan siapa Itu boleh saja Kita bertanya Untuk Membangun Relasi yang baik Supaya anak kita Tidak Tanya ke orang lain Yang mungkin Pergaulannya buruk Ya Kemudian Dikatakan juga Atau ditanyakan Apa tekadmu Untuk meraih Sita-sita kamu Kalau pergaulan Teman-teman kamu Nggak bagus Nanti kamu Nggak bisa meraih Sita-sita kamu Ya Apa yang Menjadi tekad kamu Supaya Sita-sita kamu Tercapai Misalnya Ada yang menjawab Sakit-sakit dahulu Berenang-renang Kemudian Berakit-sakit dahulu Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Berakit-sakit dahulu Berenang-renang Ketepian Ada juga yang mengatakan Ora Es labu-labu Oh ya Jadi Bekerja dan berdoa Artinya belajar Sambil berdoa Nanti Tuhan Akan Mengabulkan Akan membuat sukses Saya harus belajar Dengan tekum Mengurangi Bermain Ini anak-anak Yang berdoa Bagus Jawabannya Bagus-bagus Kadang-kadang Ada juga yang menjawab Nggak tahu Karena tidak pernah Dilatih orang tua Untuk berpikir Tiga tahun nanti Mau seperti apa Lima tahun nanti Mau seperti apa Setelah kamu lulus Mau jadi apa Itu bagian dari Untuk meminimalkan Dia berdoa Ke hal yang buruk Karena dia tahu Bahwa saya punya Cita-cita Punya impian Oke Next berikutnya Ada juga Karena kita berpikir Kalau nanti perasaanmu Bagaimana perasaanmu Jika cita-cita kamu Itu Nggak tercapek Wah ya sedih Makanya bergaul yang benar Makanya teman-temanmu Harus teman-teman yang benar Supaya kamu Nggak sedih Kamu Nggak hancur Bagaimana sih kamu Apabila seorang Yang secara sengaja Nggak menghancurkan Masa depan kamu Ajak merokok Ajak pornografi Ajak seks bebas Pacaran Bagaimana kalau kayak gitu Misalnya Nggak lah Aku nggak mau Kayak gitu Ya betul Jangan mau ya Harus berkata Tidak Supaya kamu fokus Kepada Cita-cita kamu Dan berhasil Nanti papa mama doain Setiap hari kita doain Kok kamu Kita bisa doa Sama-sama Kemudian Ketika kamu sekolah Pergi pun Kami berdua Dengan papa Atau mama Berdoa Itu demi kamu loh Jadi Itu yang nanti Keuntungannya Juga untuk kamu Jadi kalau anak Dikatakan bahwa Kalau kamu belajar Kamu bergaul yang benar Kamu nggak mau Dengan yang Nggak benar-benar Temenmu Itu yang untung kamu Bukan mama papa Bukan siapapun Biasanya anak akan Kepuka Ini demi kebaikanku Sendiri Oke next berikutnya Nah temen-temen itu kan Kadang-kadang Membujuk Membujuk Rayu Menggoda Dengan ucapan-ucapan Kita juga harus Mengajarkan pada Anak-anak kita Kalau dalam Hidupan remaja Saya mengatakan Bagaimana Kalau kamu menanggapi Ajakan negatif Temen Langkah-langkahnya Adalah yang pertama Kamu harus katakan Enggak Tidak Pada ajakan buruk Dari temenmu Dan katakan alasannya Artinya kalau memang Dia mau ngajak Nonton pornografi Enggak lah Gue nggak kayak gitu Gue bukan tipe seperti itu Kemudian Kita pergi dengan alasan Gue mau pergi Ke warung sebelah Saya mau pulang aja deh Mantuk Saya mau pulang aja deh Besok Ada PR yang belum tak kerjain Dan segera Next berikutnya Setelah berani berkata Tidak Kita harus punya usulan Saya mau pergi aja Saya mau makan saja Misalnya Saya mau beli ke warung Sebelah minuman dulu Dan ketika kita Sudah punya usulan Untuk berkata tidak Kemudian Segera bertindak Untuk mengusulkan ide yang baik Yang positif Dan yang terakhir adalah Ketika punya usulan Kita harus segera Next Lakukan Kita harus segera lakukan Apa yang kita usulkan Jangan malah Enggak Misalnya sedang pacaran Ayo dong Kita pegangan tangan Buka sedikit aja Bajunya Enggak 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 Tapi Enggak pergi Pergi Itu juga kita bisa Katakan kanak-kanak kita Kamu harus tegas Harus punya ide Memang kalau punya ide Kemarin ada yang bertanya Anak kera masih kecil Kan enggak bisa punya ide Bagaimana ini Kalau masih kecil Enggak punya ide Berkata tidak Segera lari Enggak usah pakai ide Jika dia memaksa Pertahan karadilmu Untuk segera Melakukan ide itu Pergi Terserah Dia mau ikut Apa tidak Kita tinggalkan dia Jadi Urutan untuk Menolak Rayuan-rayuan Budaan negatif Teman-teman yang negatif Supaya kita tidak Terjurumus Anak-anak kita Tolong untuk Ajari anak-anak Untuk berkata tidak Kemudian cepat Punya ide Dan tinggalkan Teman itu Untuk melakukan ide kita Kita tinggalkan dia Next berikutnya Tetap kalau tidak Kita akan Tergerogoti Bujuk rayu yang negatif Pergaulan yang buruk Itu akan merasuk Pelan-pelan Pelan-pelan Lama-lama Kita tidak Kerasa Tadinya tidak Ngerokok Cuma sekedar Toleransi Sekali Dua kali Kemudian Ayo lah Ayo ini Minum Tadinya tidak Minum Sudah mulai Ngerokok Mulai kecanduan Ada teman Anak saya itu Kalau ngerokok Kalau tidak Ngerokok Karena sudah sering Ngerokok Tidak bisa mikir Bata pada Sehatnya pengaruh Ngerokok itu Tidak bisa percaya diri Ada juga yang mengatakan Seperti itu Jadi Tekankan pada Anak-anak kita Untuk memilih Pergaulan yang Baik Atau teman-teman Yang baik Karena kalau tidak Anak-anak kita Bisa terjuruh Terjuruh Jadikan dirimu Sebagai orang Yang mempengaruhi Katakan pada Anak-anak kita Kamu jadi Influencer Memberikan pengaruh Yang baik Yang positif Daripada Dipengaruhi oleh Teman-temanmu Secara negatif Makanya Kalau ada Tadi yang Pak Jad katakan Kenalkan dengan Komunal-komunal Komunitas-komunitas Yang baru Yang membangun Anak kami Dinda itu Sudah setahun Dua tahun ini Punya komunitas Baru untuk di Multimedia Jadi besok minggu pun Dia kalau udah pulang Liburan Ke Tangerang Ini tugas Multimedia Di gereja Dia yang share screen Yang nulis Lagu-lagunya Urutan Liturginya Dia punya Waktu pandemi Masuk di Komunal Itu yang baru Selain Seerlider Kalau libur Kadang-kadang Daftar lagi Seerlider Di kelompoknya Teman-temannya Udah beda Dia enjoy aja Kita hanya Mendukung Nganterin Jemput Kalau kita sibuk Dia gak apa-apa Aku naik Drive aja Yaudah Ada yang suruh Naik mobil sendiri Belum berani Beraninya masih Di komplek Anak perempuan Kalau yang laki-laki Sudah kemana-mana Selirik Jadi Dorong Memberikan insulin Pengaruh Yang bagus Supaya Dengan komunitas Yang baru Yang bagus Ini pun Perkembangan Untuk Kognitifnya Pergaulannya Itu semakin Positif juga Semakin baik Next berikutnya Gaya bergaul Anak-anak sekarang Kadang-kadang Kalau udah pacaran Serasa dunia Milik berdua Dulu masih malu-malu Bisa jadi malu-maluin Ini tergantung Dari kita juga Jangan sampai Anak kita memilih Pacar Yang memberikan Pengaruh buruk Yang fokusnya Hanya kepada Fisik Bahkan mungkin Yang mulai Berani-berani Kadang-kadang Bohong-bohong Untuk tidak Pamit ke orang tua Katanya Ada acara Ekstra kulik Pula di sekolah Misalnya ternyata Agak ada Pergi berdua Gaya nya Mari kita lihat Ketika masa transisi Peralian dari Masa anak Remaja Gaya nya Kayak orang yang Sudah gede Padahal Masih ABG Anak baru gede Gak ngerti Resikonya nanti Makanya Banyaklah Berdekatan dengan Anak Komunikasi dengan Anak Ceritakan hal yang Lucu Termasuk saat-saat Dulu pacaran Kayak apa Kalau didaksir Ah mama Nggak mau Level kayak gitu Mama-mama Nggak mau Misalnya dia Cuman Nilainya Nggak bagus Omong kosong Misalnya Begitu ya Itu Mama-mama ketawa Aja mau dia Nyenengin anak Seperti itu Atau dia Nyenengin mama Oke Next berikutnya Jadi anak-anak Bisa ikut Tertawa menertawakan Keponyauan Masa-masa kita Dulu gitu ya Karena masa remaja Itu masa yang Masuki masa pubertas Ya Dimana Muncul rasa Ingin tahu yang Banyak Tentang hal-hal baru Termasuk Masalah seks Namun demikian Remaja enggan Untuk bertanya Kadang-kadang pada kita Nggak jangan sampai Justru tanya Kepada Teman-teman Yang pergolongnya buruk Bisa menyesatkan Jadilah sahabat Jadilah teman Buat anak-anak kita Oke Next berikutnya Ya Pergaulan yang buruk Salah satunya Penyalahgunaan seksual Gitu ya Pengaruh dari teman Pergaulan Untuk mencoba-coba Kemarin kita sudah Belajar Di masa transisi itu Gerak laju Perkembangan seksual Ada necking Necking itu Cuman pegangan Erat Ketika nyebrang jalan Dipegang Ada peteng Mulai berani Memegang yang penting-penting Itu juga Sudah nggak boleh Dari mungkin Cipika-cipiki Pas ulang tahun Jadi ciuman bibir Berat Gitu ya Kita ngomong Kanak-kanak kita Kalau sudah sampai Ciuman bibir Waduh Kemarin putrinya Pak Jarut Bagus ya Ciuman bibir Hanya ketika Sudah menikah Pertama kali Makanya Sejak kecil Jangan diizinkan Anak kita Mencium bibir Karena nanti Pikirannya Bahwa sadarnya Wah itu Kayak hal biasa Boleh Padahal itu Bisa sudah Menimbulkan Naksu Pengaruh Media sosial Gadget Internet Itu bisa Mempengaruhi Ke hal-hal yang buruk Sejauh mana Kita Selama ini Hadir pada Anak-anak kita Mengerti Perkembangannya Teman-temannya Ini sekali lagi Sangat-sangat Penting Nanti kita bisa Diskusi ya Sejauh mana Atau Gimana bu Kalau anak saya Seperti ini Saya bingung Kadang-kala Boleh Tidak ya Kalau seperti ini Silahkan Nanti Anda Boleh tuliskan Pertanyaannya Dan saya Mau Pak Jalot Akan bantu Menjawab Next berikutnya Nah Pak Jalot sudah Sampai kepada Pengaruh Pornografi Jangan sampai Salah Anak-anak SMP Kadang-kala SD Sudah Aduh Aku tidak Sengaja Aku lihat Tapi aku Tidak mau Mami Aku tidak Mau Aku tidak Suka Temanku Yang ini Aku langsung Aduh Aku tidak Mau ingat-ingat Lagi Supaya nanti Terhindar Kamu terus Dekatan dengan Mami Kita banyak Berdoa Hati-hati Berkata dengan Teman yang Seperti itu Karena Pornografi itu Pasti setiap Bentuk gambar Tulisan Atau film Yang didesain Di pengertian Kan begitu Pengertian Pornografi Untuk meningkatkan Rangsangan Ya Nah anak kita Kalau terangsang Diam-diam Kita sibuk Waktu di rumah Sepi Dia bisa klik Dengan Gadgetnya Untuk berselancar Di dunia maya Pornografi Siapa yang bisa Menahan Merusakan otak Anak kita Menurunkan Nilai-nilainya Nilai pelajaran Menjadi dia Penasaran Selalu ingin Kecanduan ke Hal situ Next berikutnya Nah ini Bagian dari Pergaulan yang Negatif Karena sifat Pornografi Mengotori pikiran Ada Kadang-kadang anak Anak juga Itu taunya Malah dari Handphone Papahnya Pertama kali Saya nemuin Dimana Sudah Dimana Handphone Papah Di laptopnya Papah Lupa Waktu itu Tidak ditutup Aku Pas lewat Apaan itu Ada Anak SD yang Seperti itu Hati-hati Bapak Ibu Kalau kita Menghendaki Kekudusan Menghendaki Anak-anak kita Jauh dari Yang namanya Pornografi Pergaulan yang Tidak sehat Kita pun Harus memberikan Teladan itu Dulu Kita pun Harus menjaga Kekudusan Dalam Hidupan kita Sebagai orang tua Karena Apa yang kita Tabur Kan kita Tue Kita senangnya Nonton Pornografi Ngerokok Anak-anak kita Tidak jauh dari itu Buah jatuh Tidak jauh Dari pohonnya Kita sendiri Harus Intropeksi diri Membersihkan Diri kita Motorin pikiran Memberi pengaruh Yang kuat Dan mengikat Pada seorang Ada hormon Apa ya Pak ya Itu mengikat Dan itu Sudah kecanduan Sangat berbahaya Mendorong seorang Untuk melakukan Apa yang Dilihatnya Makanya kemarin Ada berita juga Kan Anak Siswi SMP Disetubui Berapa pria Sampai trauma Dia Dan untungnya Pelakunya Ketangkut Mengontrol Mengendalikan Dan kemudian Menguasai Seseorang Pikiran Waktu Uang Kesehatan Kerohanian Nanti Dia sudah Pacaran Dan mungkin Terlalu Dalam Pacarannya Sehingga Merasa Diri itu Kemudian Kotor Nilainya Juga Turun Ini dampaknya Pergaulan Yang negatif Termasuk Ponografi Di sini Dijelaskan Kalau Pengaruh Ponografi Konsentrasi Belajar Juga Jadi Sulit Nilainya Jelek Bahkan Bisa Jadi Tidak Naik Kelas Mudah Sakit-sakitan Karena Cuma Nonton Terus Lupa Makan Tidurnya Larut Malam Bahkan Mungkin Pagi Gaya Hidupnya Tidak Sehat Berani Melakukan Pelesehan Bahkan Pemerkosaan Berani Mungkin Foto Disoteng Tanah Busanam Saya Pernah Waktu itu Sampai Kelas Dua Dia Disuruh Melakukan Itu Karena Seneng Kemudian Dirayu-rayu Dia Memberikan Sekarang Ketakutan Kalau Suatu Saat Ketika Ini Saya Sudah SMA Kalau Dibuka Gimana Kalau Hubungan Saya Tidak Baik Dengan Dia Mulai Diancam Kadang Minta Duit Kalau Enggak Akan Diberin Jadi Sekses Anak Ini Seterkasihan Sekali Dan Dia Enggak Berani Cerita Ke Siapa Siapa Tapi Itu Menghantui Karena Dia Bergaul Dengan Orang Yang Salah Dengan Teman Yang Keliru Berikutnya Dampak Penyalah Gunahan Seksual Juga Dalam Pergoloran Yang Bebas Ini Terjadi Penyakit Menular Seksual Yang Rata-rata Selidik Disembuhkan Misalnya Spilis Gonorrhea Pamedia Hair Gatal Gatal Ini Juga Penting Saya Selalu Menekankan Ke Anak Kalau Gatal Cuma Ganti Celana Jadi Kamu Jangan Takut Juga Kalau Tidak Melakukan Hubungan Klamen Jangan Takut Senang Mereka Legah Jadi Kekudusan Itu Penting Sekali Karena Kamu Akan Terhindar Dari Banyak Hal Yang Meribikan Diri Kamu Termasuk PMS Penyakit Menular Seksual Berikutnya Ini Anak-anak Kita Penting Karena Tidak Semua Sekolah Memberikan Sek Education Kita Yang Ngerti Kan Harus Yang Baik Kayak Gini Yang Karakternya Menuju Kepada Tita-tita Yang Tidak Sombong Yang Tanggung jawab Yang Rajin Dari Seperti itu Mereka Juga Bisa Paham Dampak Negatif Penyalahgunaan Seksual Pada Jiwa Dan Rohani Berikutnya Ini Masih Lanjutan Dari Yang Dulu 1-2 Minggu Yang Lalu Tentang Seksualitas Muncul Perasaan Sangat Salah Takut Tertuduh Perasaan Berdosa Karena Melanggar Aturan Dari Tuhan Kaedah-kaedah Agamawi Dia Di dalam Hatinya Menyimpan Itu Ada Tekanan Batin Dapat Menimbulkan Stress Yang Berkepanjangan Itu Merasa Ketakutan Misalnya Sampai Sudah Pernah Difoto Makanya Kita Harus Jelaskan Dalam Perlindungan Seksual Pada Anak Anak Kita Sejak Kecil Tiga Area Yang Tidak Kurih Dipegang Bagian Dada Kalau Perempuan Payudara Kelamin Juga Pantat Tau Dan Berlain Wajah Pipir Tidak Boleh Dicium Oleh Teman-teman Siapapun Sebelum Nanti Sudah Dewasa Tapi Area-area Yang Tidak Boleh Dipegang Payudara Kelamin Pantat Itu Penting Ditedaskan Supaya Kalau Ada Yang Seperti Itu Nanti Bisa Dilaporkan Anak Kami Dinda Waktu TK Pegang Pantat Tidak Suka Dipegang Suka Mama Bilang Ke Gurunya Kemis Nggak Usah Tapi Kalau Besok Masih Dipegang Lagi Mesti Mama Bilang Coba Lihat Besok Dipegang Masih Dipegang Waktu TK Itu Yaudah Mama Bilang Ke Guru Akhirnya Misalnya Namanya Kevin Kemudian Disuruh Minta Maaf Nggak Boleh Nggak Boleh Seperti Itu Namanya Anak Anak Kan Nggak Ngerti Cuman Dorongannya Mungkin Pengen Pegang Nggak Pernah Berpikir Napsu Atau Mesum Nggak Akhirnya Bisa Berhenti Saling Memaafkan Dikasih Tahu Itu Nggak Bener Area Mana Yang Dipegang Harus Segera Lapor Ke Orang Tua Atau Ke Burunya Supaya Kedepannya Aman Oke Bisa Ketergian Juga Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Keterikatan Untuk Berbuat Laki Ini Kalau Sudah Kena Teman Yang Tergolongnya Buruk Dalam Seksualitas Sangat Terbahaya Makanya Amati Anak Anak Kita Ketika Di Dalam Kamar Gitu Jangan Kemudian Biarkan Menutup Diri Berjam Jam Di Kamar Kamar Itu Memang Kita Menghormati Ketok Kalau Sudah SMA Sudah Guliah Karena Itu Privasi Dia Tapi Setiap Saat Kita Juga Boleh Masuk Next Berikutnya Oke Ini Dampaknya Kepada Orang Tua Dan Keluarga Next Berikutnya Bisa Merasa Jika Kamu Melakukan Hubungan Seksual Itu Menjadi Omongan Yang Buruk Nanti Kalau Kamu Sampai Kebablasan Tetangga Ngomongin Kamu Teman Ngomongin Kamu Keluarga Besar Juga Nanti Rasa Malu Kamu Akan Sulit Terhapus Kalau Sampai Kamu Hamil Di Luar Nikah Masa Depan Kamu Suram Kamu Harus Terpaksa Untuk Menikah Dini Itu Ketika Anak Anak Sudah Remaja Boleh Dijelaskan Next Berikutnya Pahami Remaja Anda Bahwa Anak Remaja Memiliki Banyak Pertanyaan Yang Membutuhkan Jawaban Anda Itu Teman Yang Baik Untuk Remaja Anda Untuk Anak Anda Jadi Pastikan Anda Hadir Dan Tersedia Saat Mereka Membutuhkan Anda Anda Ada Anda Hadir Karena Jawaban Dari Pergaulan Pergaulan Yang Tidak Baik Ketika Anak Butuh Itu Jawabannya Dari Anda Jadilah Sahabat Mereka Dan Kenalilah Dunia Mereka Kenali Teman Temannya Hobi Hobinya Next Berikutnya Dan Bersahabat Jadilah Seladan Untuk Anak Anda Penjelasan Tentang Konsekuensi Atau Keputusan Mereka Akibatnya Jauh lebih Diperlukan Ketimbang Ribuan Atau Ratusan Larangan Maupun Aturan Jadi Akibatnya Kalau kamu Bergaul Dengan dia Kalau kamu Bergaul Dengan teman Semacam ini Akibatnya Akan seperti Seperti ini Tapi kalau kamu Bergaul Dengan yang baik Kamu juga Akan luar biasa Kamu akan Cepat berhasil Kamu akan Merasa Damai Bahagia Jadi Penjelasan Jauh lebih Penting Daripada Larangan Ingatlah bahwa Keluarga Memegang Peranan Yang sangat Penting Dalam proses Untuk memenangkan Para remaja Kemarin Sabtu Saya memberikan Seminar Tentang Pendidikan Anak Mendampingi Anak Mendidik Anak Di Era digital Ada yang Bertanya Bu Saya pernah Dengar Katanya Tidak boleh Mengatakan Jangan Tapi kadang Mulut ini Reflek Jangan Memang Jangan Sering Ngomong Jangan Tetapi Lebih banyak Penjelasan Bukan Tidak boleh Tetapi Penjelasan Ketika anak kita Mulai Bertumbuh Anak-anak Kepler remaja Remaja Itu lebih penting Menjelaskan Akibat buruknya Ketika kita Mendidik Anak kita Menasihati Daripada Melarang Dengan Kata-kata Jangan Tetapi Bahwa Sekali Dua kali Masih Boleh Tidak Masalah Berikutnya Sudah Selesai Ini terakhir Jadi Salah pergaulan Itu juga Bisa Mengganggu Emosi Anak-anak Kita Kecewaan Amarah Waktu itu Kita Belajar Macam Atau Ragam Emosi Ada Amarah Sedih Penyesalan Anak-anak Kita Terganggu Stres Melasih Hampa Kosong Merasa Hatinya Itu Tidak Berguna Ada Perasaan Yang Hampa Kekosongan Loneliness Kesepian Makanya Waktu itu Saya juga Jelaskan Ada Anak yang Selalu Ingin Bunuh Diri Ketika Ketika Dia Selalu Ingin Ujian Karena Orang tua Yang Sangat Otoriter Dan Dia Juga Tidak Punya Teman 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 Itu Adalah Jati Diri Anak Kita Di Usia Remaja Kalau Tidak Teman Ya Stres Merasa Masa Depannya Hancur Kalau Sampai Salah Pergaulan Dan Dia Merasakan Akibatnya Ini Akan Menguasai Anak-anak Kita Betapa Sedihnya Kita Orang tua Kalau Melihat Anak Kita Benci Dengan Dirinya Sendiri Bisa Uring-uringan Rasa Masa Depannya Hancur Kemudian Murung Unhappy Jangan Sampai Anak Kita Salah Dalam Pergaulan Oke Berikutnya Masih Adakah Ya Ini Yang Terakhir Ya Andalah Orang Yang Tepat Yang Mereka Bukan Anda Sebagai Orang tua Jangan Pernah Jauh Dari Anak-anak Anda Hadir Kenali Dunianya Kenali Teman-temannya Terus Bawa Dalam Doa Misalnya Anak-anak Kita Bisa Memilih Pergaulan Yang Baik Karena Dalam Kesehariannya Juga Ada Sekali Pergaulan Yang Buruk Yang Akan Mengaruhi Anak-anak Kita Oke Itu Bapak Ibu Yang bisa Katakan Pada Anak Untuk Bergaul Sebaik Katakan Pada Anak-anak Kita Bergaulah Dengan Teman-teman Yang Membangun Membuat Kamu Boleh Berbahagia Bersuka Sita Merasa Berhasil Dengan Studinya Riang Gembira Mau Dengan Hobi Apapun Yang Bisa Membangun Baca Ataupun Nonton Ataupun Olahraga Gitu Ya Anak Saya Dinda Suka Merajut Gitu Bikin Tas Bikin Dompet Kemarin Bikin Saya Sial Topi Waduh Macem-macem Hobinya Itu Yang Membangun Dan Berani Berkata Tidak Terhadap Ajakan Dan Pengaruh Buruk Teman Tekankan Itu Pada Anak-anak Kita Ketika Mereka Memilih Pergaulan Yang Sehat Harus Berani Untuk Menentukan Masa Depannya Dan Pilih Teman-teman Yang Bertanggung Jawab Oke Pak Ibu Itu Yang Saya Berikan Pada Malam Hari Ini Sudah Selesai Materinya Dan Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Kan Putra-putri Bapak Ibu Sudah Banyak Ini Yang Remaja Prar-remaja Kalaupun Masih Anak-anak Toh Nanti Menuju Ke Arah-arah Pergaulan Yang Teenager Itu Butuh Kelompok-kelompok Komunitas Komunitas Kalau Sampai Salah Bergaul Nanti Dibully Bisa Kacau Bisa Minder Bisa Juga Ketika Pergaulannya Mulai Kenal Pacaran Kenal Teman-teman Yang Ternyata Sangat Bebas Bisa Juga Anak Kita Hanyut Kalau Kita Tidak Hadir Pada Mereka Jadi Pentingnya Kita Di Masa-masa Krusial Yang Sangat Penting Ini Mendampingi Anak Kita Untuk Memilih Pergaulan Yang Sehat Itu Yang Bisa Saya Berikan Pak Ibu Monggo Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Sudah Jelas Semua Atau Sudah Mau Persiapan Besok Pagi Menyembili Sapi Atau Kambing Silahkan Ada Siapa Ini Ibu Yesi Atau Bapak Timotius Ibu Irnawati Sitanggang Kristiana Ibu Kristiana Ibu Christine Ibu Cia Ibu Yesi Siapa Lagi Lumayan Banyak Juga Hari Ini Ibu Atau Bapak Lili Ibu Veronika Ibu Vero Bapak Erwin Atau Bapak Ibu Lintang Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Tidak Tidak Mudah Memang Mendampingi Anak-anak Kita Tetapi Ketika Anda Sekali Lagi Dulu Kita Belajar Relationship Belajar Emosi Belajar Pola Asuh Belajar Tentang Masa Remaja Masa Transisi Seksualitas Saya Percaya Apa yang Kita Pelajari Ini Menjadi Pekal Yang Baik Kalau Kita Sungguh-sungguh Mencermati Waktu Boleh Diulang Diulang Karena Kalau Tidak Nanti Kita Tanda Kutip Bisa Kehilangan Anak-anak Kita Silahkan Bapak Ibu Kalau Mau Bertanya Pak Erwin Mau Bertanya Pak Silahkan Langsung Aja Di Mute Pak Jarot Bu Christine Sama Pak Erwin Mau Bertanya Buka Mutenya Ya Oke Udah Bisa Ambil Lapor Ya Ya Gimana Cara kita Mengawasi Tendelan Tapi dari sisi Digital Teman-teman Di Medsos Kalau Anak-anak Kita Mungkin Kita Bisa Fisik Terima Tendelan Tendelan Tapi Kadang kita Tendelan Tendelan Di Medsos Ini Punya Medsos Sendiri Dia Punya Teman Seperti apa Tendelan 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 Jadi Game-gamenya Anak Bermain Padahal Melarangnya Karena Memang Sudah Menjurus Kepada Hal-hal Yang Dia Dimanfaatkan Untuk Bisa Dirayu-rayu Dan Anak Ini Sudah Termasuk Emosinya Kemakan Kedekatan Hatinya Sehingga Melihat Mamanya Sorot Matanya Menakutkan Sekali Yang Memang Apapun Saya akan Pertahankan Dengan Orang Ini Dan Saya Sekarang Curi-curi Terus Saya Mencuri-curi Waktu Kalau Tendelan Mama Saya Sebetulnya Kembali Lagi Kepada Teori Parenting Yang Baik Kita Harus Melibatkan Tuhan Untuk Mendidik Anak Kita Kita Sendiri Harus Untuk Punya Pola Asli Yang Benar Banyak Memberikan Sentuhan Pelukan Karena Kalau Tidak Kita Kehilangan Dan Tidak Semua Orang Bisa Bagaimana Mengecek Anak Kita Melalui Gadget Atau Kita Kan Nggak Nanti Sehari-harinya Seperti Apa Makanya Kalau Sudah Sampai Tidak Ada Trust Kemudian Kita Kepusingan Sendiri Mencari-cari Dan Ternyata Anak Kita Udah Larut Nyemplong Pada Dunia Game Yang Bisa Membuat Lesbi Atau Game Online Untuk Menjadi Gay Atau H-h-h-buruk Yang Lainnya Itu Kita Tendak Ketip Sebenarnya Sudah Kehilangan Kan Itu Mari Kita Intropeksi Ada Dimana Kita Bertahun-tahun Selama Ini Itu Juga Anak Kelas 2 SMP Ada Lagi Yang Anak Masih SD Kelas 6 Waktu Itu Sudah Kecanduan Yang Perang-perangan Sampai Kemudian Adiknya Kalau Misalnya Mau Nonton Dideplak Oh Enggak Sayang Banget Sama Adiknya Dia Benci Sama Adiknya Tadi Benci Sama Ibunya Karena Ibunya Tahu Pergaulannya Dia Main Dengan Adiknya Dilawan Ternyata Itu Akibat Game-game Perang-perangan Dia Maksud Saya Akan Pakai Tameng Saya Akan Menghajar Adik Saya Ini Kapten Saya Ini Punya Banyak Tentara Kok Jadi Ngelantur Gitu Jadi Baru Ngomong Kamu Saya Enggak Sama Adik Itu Ngomongnya Tentang Perfilman Saya Akan Melawan Dia Dengan Tameng Saya Tentara Jendra Saya Punya Banyak Prajurit Prajurit Untuk Gempor Adik Saya Kan Enggak Nyambung Saya Cuman Tanya Saya Enggak Sama Adik Kamu Jawabannya Tentang Film-film Terus Ini Karena Sudah Kecanduan Dan Orang Tanya Ketika Ada Dimana Bu Selama Ini Ini Anak Masuk 6 SD Bapak Ibu Jujur Bu Kami Berangkat Pagi Berdua Pagi Pulang Selalu Sudah Anak Anak Sudah Lelah Mau Tidur Larut Malam Dan Ternyata Ketika Pulang Sekolah Anak Saya Selalu Main Game Kayak Gitu Dan Ketika Adiknya Pengen Tau Dia Enggak Mau Dia Merasa Terganggu Dan Ketika Adiknya Mau Lihat Game Kakaknya Ini Makanya Kakaknya Selalu Ingin Menghajar Dan Sekarang Halusinasinya Sudah Teracuni Dengan Perang-perang Terus Saya Sembunyi Membidik Di Bawah Pohon Ini Pertanyaannya Apa Dia Jawabannya Sudah Ke Film Terus Ini Sekali Lagi Kalau Mau Bagaimana Cara Mencarinya Lewat Meso Saya Sendiri Apakah Mesela Disiter Game Apa Yang Boleh Tugas Orang Tua Kan Sekarang Ada Cara Alatnya Seperti Itu Tapi Sebetulnya Kehadiran Kita Doa Kita Sentuhan Pelukan Kita Tatapan Mata Kita Kebersamaan Jalan-Jalan Dengan Anak Kita Ini Liburan Mau Berselancar Kemana Yang Kita Bisa Terlibat Bermain Kalau Anak Masih TK Paut Empat Tahun Ya Kita Bisa Ikut Nyeblung Di Bola Bisa Time Zone Bisa Apa-apa Ya Tapi Kalau Anak-anak Sudah Seperti Itu Leseennya Apa Ya Mari Kita Ikuti Anak-anak Saya Sudah Kerja Dan Sudah Kuliah Semester Lima Saya Sudah Nggak Ngikuti Permainan Permainan Seperti Itu Artinya Masa Ini kan Berkembang Terus Dengan Menawarkan Game-game Yang Luar Biasa Ini Tantangan Tersendiri Ya Pak Erwin Buat Kita Semua Bapak-Ibu Yang Lainnya Juga Jangan Sampai Kendor Bahwa Anak Sebetulnya Butuh Kehadiran Kita Jangan Sampai Gadget Menghentikan Kehadiran Kita Orang Tua Gitu Ya Pak Erwin Ya Ya Terima kasih Bu Sama-sama Silahkan Pertanyaan Yang Lainnya Boleh Tadi Bu Kristine Angkat Tangan Selamat Malam Malam Ya Maaf Tidak Bisa Open Camp Oke Tidak Masalah Ini Saya yang Mau Tanyakan Itu Gini Kalau Kasusnya Di Anak Saya Itu Saat Ini Dia Remaja Itu Sukanya Kontra Atau Jarak Nanti Tidak Jilain Jarak Kalau Tidak Dibului Itu Yang Dilakukan Kalau Saya Ini Tidak Tidak Sebenarnya Tidak Terlalu Senang Dikoda Dia Itu Sukanya Dikoda Contohnya Misalnya Bantal Goling Saya Sama Dia Ditekuk Saya Tidak Suka Bantal Goling Nanti Bisa Bekas Dikasih Tahu Tetap Dilakukan Dengan Guyu Ketawa Nanti Apalagi Tidak Boleh Dilakukan Pokoknya Sengaja Dijarak Saya Tidak Suka Dikodain Tidak Sengaja Ngodain Terus Memang Karena Dengan Ikut Parenting Ini Waktu Awal Saya Diingatkan Untuk Intinya Jadi Orang Tua Kulaan Sabar Beli Sabar Belajar Sabar Sabar Terus Intinya Supaya Dikmudah Dikmudah Makwet Biasanya Saya Dikodain Kadang-kadang Langsung Cetetetetet Cuma Karena Ikut Ini Jadi Diketkan Sabar Sabarkan Cuma Gemes Gemes Selalu Dia seneng Goda Seneng Tapi Kalau Sama Papanya Enggak Misalkan Kalau Papanya Seneng Digoda Tapi Enggak Mau Goda Dia Contra Suka Contra Terus Yang kedua Pernah Suatu Kali Juga Misalkan Dikasih Tahu Apa Tidak Boleh Apa Atau Apa Terus Dia Bisa Gini Larangan Adalah Perintah Saya Kaget Anak Model Sekarang Ini Ada Kayak Gitu Larangan Adalah Pelintah Loh Sama Saya Ngomongi Saya Belang Gitu Sama Ngomongi Gitu Maksudnya Ada Kata Kata Baru Bagi Saya Terus Tidak Ada Dia Belang Gitu Terus Saya Ingat Terakhir Dia Paling Suka Nonton Apa Terus Saya Belang Gitu Oh Mama Tahu Pasti Gara Gara Tiktok Tiktok Saya Najari Saya Belang Gitu Enggak 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 Ada Loh Loh Iya Larangan Ada Pelintah Larangan Ada Pelintah Terus Dia Misalnya Dikasih Tahu Apa Oh Mama Ini Tidak Ngerti Anak Sekarang Itu Memang Gitu Jadi Apa Namanya Bisa Dengar Ya Soalnya Saya Nge-lag Dengar Dengar Bu Dengar Oh Ya Jadi Namanya Itu Suka Gitu Kajang Kajang Itu Oh Mama Ini Tidak Ngerti Sekarang Tidak Gitu Intinya Seperti Itu Normal Kalau Dalam Pikiran Saya Itu Mestinya Tidak Boleh Gitu Itu Sepertinya Normal Itu Gimana Nah Anak 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 Cerdik 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 Suka Ngedain Ibunya Pertama Bisa Karena Memang Dia Terlalu Deket Dengan Ibunya Dia Tau Ibunya Nggak Marah Atau Bahkan Jarak Tadi Memang Dia Jelas Nggak Suka Dengan Ibu Gue Ini Kerjain Aja Ini Mama Gue Jadi Jadi kalau modelnya kontra, ingat dulu waktu Pak Jaros mengajar, kita harus sebaliknya. Misalnya tadi bantanya di teko-teko sama gulingnya. Pasti akan bekas dong, ibu nggak suka. Teko-teko terus aja. Nggak apa-apa, teko-teko terus. Nanti mama malah suka kok. Ada bekasnya kan bisa lebih enak dipakai. Nanti kan langsung selesai. Jadi kita juga, apa namanya, jangan terpancing oleh siasat anak kita yang cerdik ini. Kita juga senyum aja. Ayo Kak, terus. Perintah adalah larangan. Betul ya. Jadi kalau ada perintah, itu kayak larangan. Berarti gimana? Apa nggak perlu perintah? Selama ini berarti kita, udah mama diem aja gitu. Kalau diem apa kata lainnya? Perintah adalah larangan. Kalau mama diem berarti apa ya? Jadi kita juga harus cerdas. Mungkin dia juga akan, ih mama ngapain sih? Nggak gaul amat. Ih nyebelin gitu ya. Tetapi, sebetulnya kita nggak mau terpancing dengan dia. Jadi kalau kontra, dia jarak, dilarang, malah dia sengaja, ya kebalikannya. Kalau menurut teorinya Pak Jarod kemarin, gitu ya, saya sangat juga terinspirasi, tertanam betul. Kalau model anak yang kontra, ya kita menyuruh yang memang juga berlawanan. Udah, tekuk aja bantalnya, gitu ya. Biar nanti bekas dan enak, mama lebih suka. Nanti kan dia diem. Kemudian nggak lanjutkan menekuk bantal itu. Saya nggak suka dia nekuk bantal. Tapi kalau saya bilang, jangan-jangan, dia semakin nekuk-nekuk bantal itu. Jadi, tekuk aja Kak. Tekuk Kak. Terus Kak. Nanti kan semakin lama, semakin lembek itu malah enak. Dipakai untuk tidur. Dia nggak mau dilemparin tuh. Kita berhasil. Artinya pahami siapa anak kita. Dan tanggepin dengan santai. Karena kalau model anak yang seperti ini, cerdik-cerdik agak ngerjain kita, dia senang kalau kita tuh bawel. Sending semakin ngerjain ibunya, semakin kita marah. Makanya dengan bapaknya kan nggak. Mungkin bapaknya nggak pernah marah. Padahal bapaknya sayang. Tapi kok dia tidak mencoba untuk apa namanya, ngudang-ngudang. Seperti itu. Nggak mancing-mancing. Jadi mungkin, satu, ada kayak cerdik sendiri. Karena kalau memang anak remaja itu, cerdiknya ya kepada yang satu gender, Bu. Nanti bisa cemburuan berebut papanya juga. Misalnya saya dengan jindak gitu ya. Tapi kalau kita nggak paham teorinya loh ya. Tetapi, pertumbuhan kembang anak bisa kayak gitu. Cerdiknya itu, kayak kita itu, se-gender yang perempuan sama perempuan itu rivalnya. Nanti yang laki-laki ya dengan laki-lakinya. Tapi masa itu akan nanti berhenti setelah SMU. Misalnya. Akan semakin dewasa ketika dia sudah punya pacar. Jadi, Ibu jangan terpancing, Ibu Christine. Ini Ibu dari Surabaya ya? Kok bahasanya? Kok loh? Iya, Surabaya. Betul. Kelihatan. Nggak apa-apa. Medok. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada yang lainnya. Atau Pak Jarod mau nambahin? Cukup, cukup. Itu ada yang di chat, saya baca ya. Oke, oke. Anak saya pacaran malah nilainya membaik. Saya tidak setuju sih. Tapi karena lebih banyak positifnya, ya saya oke aja. Akhirnya mereka putus. Karena orang-orang ceweknya nggak setuju. Apakah saya, apakah seharusnya saya dulu melarang dari awal? Atau udah benar? Kalau kita berempati, mencoba untuk wah anak-anak segini ya, anak-anak remaja, ya wis, tinta-tinta monyet, wis, nggak popo, apalagi nilainya juga sudah malah membaik gitu ya. Kadang-kadang juga kita berpikir, ini kan juga nggak kemudian nanti tahan lama. Akhirnya kan putus sendiri. Jadi kalau Ibu bertanya, wah harusnya saya melarang dari awal ya. Tapi sekarang kalau sudah putus sendiri, berarti nggak apa-apa, Bu. Jadi Anda kan bertoleransi membiarkan anak kita itu merasakan berflower-flower, jatuh cinta di pandangan pertama saat itu. Dan kok ya nilainya yang dilalah. Yang dilalah pas baik gitu. Dan sekarang sudah putus karena orang tua pacarnya tidak menyetujui. Ya bersyukur. Anda sebetulnya nggak mau setuju, belum ngomong. Orang tua pacar sudah melarangnya. Dan akhirnya putus sendiri. Kalau yang mutus mungkin Anda, mungkin akan bisa sakit hati anak Anda ke Ibu. Tetapi justru karena yang mutus adalah si sananya, pacarnya karena orang tuanya melarang, dia bisa lebih menerima pastinya. jadi saya pikir tindakan Ibu tidak salah, nggak apa-apa. Karena memang natur anak remaja itu kan jatuh cinta. Cuman kalau kemarin saya mengajarkan, jangan pacaran dulu, komitmen I love you, you love me, tapi cobalah untuk berteman sebanyak-banyaknya. kalau Pak Daros kemarin menambai, jangan yang genap, kalau berempat nanti pasang-pasangan. Jangan yang berenam, nanti pasangan misalnya dua-dua, kali tiga itu ya. Tetapi bertiga, berlima, kayak ada wasitnya, kayak ada yang ngawasi, yang jumlah itu ya. bersebilan gitu ya. Silahkan, mau nonton, mau jajan kemana makan mie ayam, atau apa gitu ya, tersenang-senang di, itu silahkan. Tetapi, jangan komitmen pacaran dulu, sekedar bersahabat. Walaupun kemudian mereka kayaknya, waduh, ketika lihat matanya, dia pas lihat saya gitu ya, udah nggak apa-apa, kamu berteman dekat dulu deh, bersahabat, silahkan sana. Tapi nilalah kok ya, pengennya berdua-dua gitu ya. Dan nilainya kok bagus nih. Tetapi kenyataannya, ya itulah, kalau cinta SMP, SMA itu banyak yang nggak tahan lama. Yang penting kita mendampingi, berkomunikasi, mengawasi, terlibat, karena belum cukup, mereka untuk dilepas sendiri, emosinya kan masih sangat labil. Uang juga belum punya. Mau nonton film pakai duit siapa, kalau bukan duit kita. Mau jajan juga masih tangannya terbuka, minta duit ke kita. Jadi ya, itu tanda bahwa kita pun harus terlibat. Tak anterin ya, mama nunggu di sini ya, kamu ada di mana. Yaudah, sampai berapa menit. Jadi mereka terpantau oleh kita untuk menyelamatkan di masa-masa yang krusial ini. Begitu, Bu. ada lagi Bapak-Ibu yang mau bertanya? Mau angkat tangan juga boleh loh. Ya, teman-teman silahkan. Ini pertanyaannya sudah habis. Kalau ada lagi, bisa angkat tangan langsung, bisa unmute sendiri langsung ya, atau tulis. karena hari ini hari terakhir Bu Krishna manfaatkan. Saya masih ada waktu, tiga kali lagi, empat kali. Pak Jarod, masih ada tiga kali, kalau kurang masih bersedia, empat kali. Kurangnya apa, luar biasa, berbaik hatinya, nggak hitung-hitungan, nggak pelit ilmu. Saya ada banyak belajar. Banyak belajar untuk semakin baik, menjadi berkat. Ayo Bapak-Ibu, silakan kalau mau bertanya. Ada siapa ini? Ibu Yesi ya, ada si ya, ada Ibu Kristiana Wibowo, Ibu Irnawati Sitanggang, Pak Timotius, Pak Erwin, nambah juga boleh, kalau mau nambah gitu ya. Nggak gampang untuk mendamping anak-anak kita di masa-masa yang genting ini ya. Kadang-kadang kita, kalau ingat dulu anak saya lucu, zaman RTK, nari dengan badan yang aduh betul-betul sehat, gemuk, mengemaskan. Sekarang dia betul-betul sudah dewasa jadi langsing. jadinya sudah banyak terputuk sama saya, nggak mau terbuka, punya privasi, ditanya cuma sepatah, dua patah kata, nggak ditanya diem aja. Beda banget, Bu. Gimana ya? Kok anak saya kadang-kadang nggak mau keluar kamar, kalau dengan saya, kalau ditanya nggak ngomong. tapi ada juga yang anak saya mulai pacaran nih, Bu, sama saya sekarang ramah banget. Soalnya kalau dia mau didatengin, cowoknya itu, gitu ya. Yang anak-anak SMP, SMA kan salah singkah kalau pacaran dan kemudian mau, kemarin ada yang counseling. Saya mengizinkan anak saya nonton film, ini sudah selesai ujiannya, mau masuk SMA, kalau minta izin ke rumah saya. Bener nggak, Bu Kisna saya? Betul. Kalau memang mau membawa anak kita ya, memang anak kita itu sesuatu yang sangat berharga, pribadi yang kita hargai, orang lain harus menghormati. Jangan cuma ketemu di tengah jalan. Anaknya bilang, apa-apaan sih Mami? Kapain sih ke rumah-rumah? Ini untuk jaga kamu, gitu ya. Untuk jaga kehormatan kamu. Kalau enggak, Mami nggak akan izinkan. Kemudian, mau naik apa kalian? Akhirnya, sudahlah, Mami anterin. Mama akan anterin kalian. Mama nunggu di lantai bawah, ya kamu mau nonton di mana. Kemudian, kalau boleh, Mama ikut nonton, ya Mama akan nonton. Nggak usah kayak gitu lah, ribut terus. Tapi akhirnya, diizinkan. Tapi nunggu di bawah. Selesai juga. Sudah selesai. Aku mau makan dulu. Aduh, Bu Kisna, saya nunggunya 3-4 jam. Tuhan lah, bagaimana ini seperti ini? Saya nggak tahan, nggak kuat. Bapak-Ibu, apakah punya pengalaman yang sama seperti itu? Ya, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena anak-anak kita ternyata sudah banyak berubah. Nggak seperti anak dulu yang kecil yang kita bisa banyak memberikan nasihat, memberikan omongan, dan dia nurut. Sekarang mereka sudah punya pemikiran-pemikiran sendiri. Kalau dalam pendidikan seksualitas anak kemaja, kadang-kadang saya kasih sebuah ilustrasi, ada gambarnya juga, bahwa tentang ini andai bantal bisa ngomong. Kamu diajak menginap misalnya suatu saat. Bantal itu akan ngomong, eh jangan mau. Dia sudah pernah sama Susi. Dia sudah pernah sama Nadia. Dia pernah sama Mita. Artinya sekali kamu berani kencan dan tidur bersama sampai membuka baju hubungan seks yang namanya heavy patting, sekali saja ada kemungkinan kamu bisa hamil atau terkena penyakit menular seksual. Karena orang yang mengajak kamu pacaran ketika sudah mengarah ke situ, belum ada setahun, belum ada dua tahun, baru tiga bulan kenal. Fokusnya sudah ke fisik. Minta melakukan hubungan, berarti jangan-jangan. Bulan lalu sudah dengan siapa? Tahun lalu dengan siapa? Andai bantal bisa ngomong, dia akan ngasih tahu kamu. Jangan mau. Jangan mau. Dia itu sudah sama Mita, sudah sama Claudia, sudah sama Serena. Anak-anak baru pada nge. Wah gitu ya. Ya makanya tubuh itu, badan kita itu hanya buka ketika nanti baju itu boleh ketika sudah menikah dengan lem lawan jenis. Jadi menikah dulu baru seks. Jangan pacaran, seks, menikah. Itu urutannya keliru. Yang betul urutannya adalah pacaran, dating. Dating itu fungsinya apa? Saling mengenal lawan jenis. Hobimu apa? Kepribadianmu ketika konflik bagaimana dalam menyelesaikan masalah? Orang tuamu siapa? Di mana tinggalnya? Kamu anak keberapa? Kamu itu passionnya apa? Ketika nanti anak-anak sudah SMA atau kuliah itu ya, dating itu untuk mengenal di dalam bertumbuh dalam visi pikiran yang sama. Bukan dalam hal fisik. Tapi kalau pacaran fokusnya ke fisik, ya sudah. Jangan-jangan dia tipikal memang yang tidak setia. Bisa habis manis lepas dibuang. Itu juga penting untuk anak-anak. Saya kalau ngajar untuk on set gitu ya, dalam anak-anak remaja, para remaja, saya sekalian buka-bukaan untuk dengan film yang mendidik. Ini loh, kalau pacaran itu yang dewasa itu memberikan yang terbaik. Nafsu itu merampas pas yang terbaik. Nafsu itu mengambil yang terbaik. Tetapi kalau cinta memberikan yang terbaik, dia menjamin, dia mau menunggu sampai kamu lulus SMA, sampai kamu nanti lulus, kemudian kuliah, dapat pekerjaan, baru melamar, ketemu orang tua kamu, menikahnya dengan orang yang berani ketemu orang tua kamu. yang melamar, yang siap sudah bekerja. Dan urutannya jangan salah. Pacaran untuk pengenalan pribadi masing-masing, kemudian menikah ketika sudah ada pendapatan income sudah lulus tanggung jawabmu sebagai anak, dan kemudian baru seksual. Jangan dibalik-balik. Kenal seksual pacaran salah besar. Yaitu perlu ditanamkan juga ke anak-anak kita. Ketika mereka tumbuh, nanti kalau pacaran, kamu masih usia remaja kayak gini, nanti belum pada bisa menahan emosi, kamu bisa nanti dibujuk-bujuk rayu, suruh buka baju, enggak lah mami, enggak mami. Ya, makanya mama ngomong. Jangan seperti itu. Ya, tunggulah. Kalau dia tinta sama kamu pasti mau nunggu. Sampai nanti kamu kuliah atau kamu lulus, ya, baru mungkin tunangan, kemudian kamu bekerja, kemudian menikah. Menikah juga baru kemudian bisa melakukan hubungan seksual. Jadi, kamu harus menjaga kekudusan. Kekudusan itu bagian dari kamu memberikan hadiah pada pasangan kamu. Jangan sampai kehilangan keperawanan, kehilangan keperjakaan. Kadang-kadang kita ngomong gitu enggak enak ke anak kita. Tetapi ini penting dengan sesuai perkembangan usianya nanti ketika sudah memasuki masa-masa pacaran. Makanya ada juga yang namanya purity ring. Kadang-kadang dating nih yang sejenis, yang se-gender atau mungkin bahkan kita bisa berlawanan. saya ngasih cincin ke anak laki-laki saya. Cincin ini kamu jaga sampai nanti kamu punya pacar kita makan berdua sama anak laki-laki saya. Itu sampai kamu nanti menikah. Kalau sudah menikah dan kamu menjaga kekudusan kembalikan ke mama. Cincin itu. Sanggup enggak? Kalau kamu enggak sanggup ternyata suatu saat kebablasan lepas cincin itu dan mama akan mengerti ternyata kamu sudah enggak benar nih. kita akan doakan supaya itu tidak terulang kembali di hari pernikahan kamu sampai seperti itu. Itu bisa seperti itu. Ada teorinya juga untuk prioritizing ini. Bapaknya ngasih anak perempuannya. Ibunya ngasih anak laki-lakinya. Kita ciptakan untuk makan bersama enggak harus emas. Bisa juga yang hanya sekedar pera atau yang biasa tindin-tindin gaul. Itu juga bisa. untuk membantu menyelamatkan anak kita ketika pacaran. Oke, Bapak-Ibu. Masihkah ada yang bertanya? Atau sudah persiapan untuk bikin sate besok pagi? Untuk bikin sate kambing atau sate sapi atau tongsen? Karena merayakan ya. Selamat merayakan buat Bapak-Ibu yang merayakan besok pagi hari itu ada ya. karena ini liburnya cukup panjang hari ini libur, besok libur, Jumat ada yang libur atau ada juga yang masuk kalau Jumat. tidak ada yang lainnya Bapak-Ibu. Apakah cukup? Jadi sekali lagi ketika kita mendampingi anak-anak kita pastikan ya kita punya relasi yang baik. Relasi baik terbangun dari pola asu yang bagus. Pola asu yang bagus itu kita juga harus memahami emosi anak-anak kita. Karena kita pernah menjadi anak. Sementara anak belum. Pola asu yang baik pastilah yang demokratik. Kemudian kita pahami perkembangan-perkembangan anak kita melalui praramaja, masa transisi, kemudian seksualitas anak kita, perubahan-perubahan yang ada dalam fisik, dalam intelektual, dalam seksualitas, dalam sosial, pahami bahasa cinta anak-anak kita, kepribadian anak-anak kita, apakah melankolik, pragmatis, atau kolorik, gitu ya, atau satunya lagi sanguin. Karena ketika kita memahami kepribadian anak kita, emosi anak kita, juga bahasa cinta anak kita, itu mempermudah kita di dalam mendampingi mereka. Pastikan Anda orang tua yang rendah hati, tidak otoriter, orang tua yang murah senyum, jadi anak-anak merasa aman dengan Anda, bahkan mereka bisa bersyukur, aku bersyukur punya mamah, aku bersyukur dilahirkan di keluarga ini. Waktu itu anak saya Dinda diminta untuk memberikan sharing tentang bagaimana relasi orang tua, kamu bisa sampai sekarang kuliah, apa kelebihannya, apa keuntungannya, apa peran orang tua kamu, dia mengatakan, wah saya sampai berpikir, bisa nggak saya nanti membalas kebaikan orang tua saya, orang tua saya sangat mendukung saya, dalam hal studi, keuangan, nutrisi-nutrisi makanan, dia mengatakan belum pernah, saya bangun tidur, mama saya itu nggak masak, saya memang hobi masak, jadi setiap bangun tidur, pasti sudah terhidang, itu mama saya, itu merasa saya sangat didukung, dengan nutrisi yang sehat, dengan keuangan yang baik, apapun yang saya butuhkan ketika untuk belajar, berusaha diwujudkan, anak bisa ngomong seperti itu di sebuah forum, itu karena memang dia merasakan, saya bersyukur bisa hadir dalam keluarga ini, Bapak Ibu mari kita coba instrupeksi, kita bukan keluarga yang sempurna, tetapi paling enggak anak kita bersyukur dengan keberadaan kita, entah Anda sebagai seorang ayah, maupun Anda sebagai seorang ibu, dan kalau anak Anda bersyukur dengan keberadaan Anda, merasa nyaman, tentu melalui masa remaja ini juga kita nggak perlu tahu, karena ada apa-apa dia pasti akan terbuka dengan Bapak Ibu dia tidak akan memilih perjaulan yang buruk ketika mengingat pesan-pesan kita mengingat nasihat kita sekali lagi tidak ada orang tua yang sempurna tidak ada keluarga yang sempurna tetapi setiap kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi setiap kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi mungkin ini yang bisa saya berikan di sesi saya yang terakhir kalau dalam saya memberikan materi kurang lebih selama tujuh sesi ada kekurangannya saya minta maaf ya Bapak Ibu tapi harapannya tentu apa yang kami berikan melalui Happy Parenting ini bersama Pak Jarot Janarko Ibu Herianti dan saya sendiri menjadi bekal saya sungguh senang tadi dengan Ibu Christine yang mengatakan saya juga belajar banyak ini belajar banyak dari materi ini Happy Parenting ini karena memang saya sendiri kadang-kadang tidak sabar ini anak bagaimana bingung untung ada materi ini termasuk yang kontra tadi berarti Bapak Ibu pembelajar yang baik kalaupun kadang-kadang tidak datang bisa lihat di rekamannya itu saja Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya yang lainnya Pak Erwin mau bertanya lagi kalau tidak saya kembalikan ke Pak Jarot oke kalau tidak ada ya kita waktunya jam 9 ya pas habis tapi kalau ada tetap siasanan selama ini kan kita sambungannya terus ya kalau tidak ada ya sudah oke tidak ada adanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kembali nanti yang ikut Happy Marriage masih ketemu lagi tiga kali dengan Bu Krishna saya juga dengan ini mau jatuhin selamat terima kasih buat Bu Krishna sudah ikut partisipasi dalam program ini oke selamat malam semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati